Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi bagaimana cara menampilkan oke menampilkan layar HP di laptop atau di monitor PC caranya sebenarnya sangat banyak sekali diantaranya cara yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi mirror seperti yang sekarang saya gunakan adalah apa apa war mirror sudah saya install ada juga dengan menggunakan aplikasi mirror go ada juga dengan aplikasi mirror ok jadi kata kuncinya adalah mirror ok banyak sekali ini contohnya jadi yang populer disini adalah power moniversi berbayar ok sekarang bukan itu saya akan coba tunjukkan tutorial bagaimana cara menginstall menampilkan layar HP di monitor atau laptop tanpa menggunakan aplikasi ataupun tanpa menggunakan jaringan internet oke karena pada umumnya jaringan apa komputer yang terhubung ke HP itu pada umumnya menggunakan internet untuk menampilkan ke layar monitornya namun ternyata di Windows sendiri sudah tersedia aplikasi ini coba kita buka dulu dengan kata kunci di connect ke double connect lalu kita ambil connect disini sudah ada oke sudah tersedia connectnya kemudian sudah ada versi jadi untuk menghubungkannya adalah dengan cara membuka di HP kita kita pergi ke pengaturan oke kemudian bagi yang belum mengaktifkan debuggingnya atau pengembangnya boleh ambil di opsi pengembang di ulangi ya di pengaturan setan tambahan ini pada umumnya ini berbeda-beda dengan versi apa versi Androidnya oke disini ada opsi pengembang kemudian ada sudah ada aktif sini opsi pengembangnya kemudian pastikan debugging SP juga aktif oke sudah selesai kemudian kita masuk ke komputernya ke aplikasi HPnya setelan kita ambil kan ya kita ambil proyeksi disini kita ambil setelah tambahan juga tahu suara getar oke kalau di HP saya ini penggunaan lainnya kita ambil proyeksi oke ambil proyeksi artinya tampilan di Android kita proyeksikan ke komputer oke disini ada sudah sudah terdeteksi desktop oke kemudian kita tunggu oke sekarang HP saya sudah terhubung oke jadi disini ya ini WP apa aplikasi apower mirrornya off sekarang kita tampil layarnya di ini sangat bagus kalau kita gunakan untuk menonton oke menonton video atau video-video yang kita coba saja ini saya tampilkan sebut salah satu video apakah lumayan bagus di jadi ambil ada video-video ramai video-nya singkat ini juga fixa satu video di HP saya ya jadi ok HP yang ada di video ini ok saya tampil di laptop atau komputer ini ok tak boleh ini lagi ini aplikasi proyeksi ini atau menghubungkan antara HP dengan komputer demikian tutorial dari saya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan kalau ada saran atau komentar silahkan dibuat di kolom komentar terima kasih jangan lupa like subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh